Pikiran Green Shadow Daoist tidak buruk, Su Yun telah menyerah untuk menekan Death Sword, membiarkan Death Sword melepaskan kekuatan penuh dari Sovereign King Sword, dan dengan tingkat kekuatan itu, bahkan Spirit Master Cultivator mungkin bukan miliknya. Lawan Pedang kematian dipenuhi dengan kekuatan roh jahat yang merusak tubuh Su Yun, dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti roh jahat, dengan hanya dua mata jahatnya yang bahkan lebih gelap dari Ki jahat. Kerlip Su Yun merasa bahwa kesadarannya perlahan menjadi lebih lemah, tetapi kekuatannya meningkat dengan gila-gilaan. Dalam beberapa saat, dia telah melangkah ke tahap ke-10 dari alam bintang roh, dan bergegas menuju alam penggarap guru roh. Pada level ini, dia tidak takut pada Green Shadow Daoist. Dia mengayunkan pedangnya, pedang Ki yang berputar seperti tornado yang menyapu ke arah Green Shadow Daoist, pedang Ki tidak dapat dihentikan, tidak dapat dihentikan, jubah Green Shadow Daoist langsung terkoyak, dia dalam keadaan menyesal, dia segera mengangkat pedangnya. Labu botol dan bernyanyi Labu botol bergetar, melepaskan aura cahaya dari mulutnya, itu adalah sinar lampu hijau yang aneh, mereka tidak menyihir, tetapi penuh dengan vitalitas. Setelah keluar dari labu botol, mereka menyelimuti tubuh Taoist bayangan hijau, menyembuhkan semua lukanya. Harta, daging dan darah, membuatnya tampak baru. Manusia, aku tidak ingin bertarung denganmu karena aku merasa merepotkan, jika kamu benar-benar membuatku marah, aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Green Shadow Daoist mendengus. Bagi Suyun, kata-kata itu tidak dapat memengaruhi emosinya, tetapi yang mengejutkan, pedang kematian tampak sangat marah, dan hatinya tampak tersulut oleh amarah, kekuatan pedang kematian yang melonjak ke dalam tubuhnya menjadi semakin kuat. So, dia melambaikan pedangnya, dan pedang ki hitam legam terbang keluar, menyerang ke arah Green Shadow Daoist. Tetapi ketika mendekati Taoist, pedang ki retak, berubah menjadi pedang ki ratusan menit, dan dari pedang ki, roh jahat muncul satu demi satu, menyerangnya dengan ganas. Semua evil spirit ini tampaknya adalah evil spirit yang telah dilahap Deat Sword sebelumnya. Kesadaran lemah Suyun terkejut. Wajah Green Shadow Daoist jelek, dia menyimpan labu botol dan melambaikan tangannya, seratus gambar telapak tangan muncul di sekelilingnya, dengan panik menyerang evil spirit. Beberapa roh jahat tidak kuat dan langsung dihancurkan oleh gambar telapak tangan, tetapi beberapa roh jahat sangat kuat, mereka benar-benar bertahan dari gambar telapak tangan dan menyerang Taoist bayangan hijau. Tubuh Green Shadow Daoist dicakar berkali-kali, bekas cakarannya sangat dalam, jejak evil force merembas ke dalam tubuhnya, mengganggu spirit ki yang mendalam di tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang berasal dari Deat Sword, Suyun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya aku harus menggunakan kemampuanku yang sebenarnya. Green Shadow Daoist mendengus, sosoknya meredup, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada 10 meter jauhnya, langsung melarikan diri dari serangan roh jahat itu. Dia mulai membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, terus mengubah dan mengaktifkan keterampilan yang mendalam. Setelah itu, dia berteriak, langit tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan lebih dari seribu telapak tangan raksasa turun dari langit, menyerang Suyun dengan ganas. Dong 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 Tanah bergetar, seluruh pulau istana awan suci berguncang. Mengaum Raungan keras dan jelas bergema, gelombang kekuatan menakutkan menyelimuti radius lebih dari 10 kilometer, hanya untuk mendengar jeritan keluar dari labu botol di tangan Tawis bayangan hijau, dia kemudian mengangkat tangannya, menyebabkan labu botol itu terbang ke langit. Dan berputar dengan cepat. Mulut Tawis bayangan hijau, gua lalalala, keluar dengan kata-kata aneh. Pada saat yang sama, sejumlah besar roh hijau tua yang menakutkan terbang keluar dari labu botol, mereka menutupi langit dan bumi, mempertahankan postur terdistorsi mereka sebelum mereka mati, mereka dengan ganas menerkam ke arah Suyun. Makan dia, aku memerintahkan kalian semua untuk memakannya. Green Shadow Tawis meraung. Roh-roh itu tampaknya telah terprovokasi, teriakan mereka menjadi semakin keras. Mencari kematian. Suyun berteriak, pedang kematian di tangannya menari dengan panik, Ki jahat menyebar, seperti mulut raksasa yang dengan panik melahap roh jahat. Apa? Green Shadow Tawis terkejut, dia menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar, dia tiba-tiba mengerti, pedang itu adalah pedang pemakan roh. Suyun memegang gagang pedang dengan erat, dia bergegas menuju Green Shadow Tawis, spirit Ki yang jahat memaksa Green Shadow Tawis untuk tidak berani bergerak maju. Di langit biru-biru, Leng Xianwei yang seperti tongkat manusia terengah-engah, berbaring di atas awan yang terbang dengan cepat. Untungnya guru muncul tepat waktu, jika tidak aku akan mati di tangan Suyun. Leng Xianwei diam-diam mengatupkan giginya, matanya dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan, saya khawatir ini adalah langkah terakhir. Hanya langkah terakhir, selama saya mendapatkan Su Kinger, saya akan dapat menyelesaikan upacara dan menjadi dewa dunia ini. Suyun yang tercelah, mengapa Anda harus melawan saya, mengapa? Ses! Di saat gelisah, dia menarik lukanya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Meskipun dia terluka parah, dan lengan serta kakinya patah, itu tidak penting, selama dia memiliki obat untuk menyembuhkannya, lengan dan kakinya yang patah dapat tumbuh kembali. Tapi apa yang membuat Leng Xianwei kesakitan adalah bahwa dia tidak bisa mendapatkan Su Kinger, darah, keringat dan air mata dari Patriark Sekte Langit yang mendalam semuanya telah sia-sia, dan semua rencananya telah gagal. Berpikir tentang bagaimana Suyun telah mengambil semuanya dan menghancurkan segalanya, hati Leng Xianwei melonjak karena amarah, dia membenamkan kepalanya di awan dan meraung kesakitan, Suyun. Anda membuat saya berakhir seperti ini, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi, saya, Leng Xianwei, bersumpah bahwa saya pasti akan membuat Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, saya pasti akan melakukannya. So, saat itu, aura lampu merah tiba-tiba keluar dari samping dan langsung menembus awan, menghantam dada Leng Xianwei yang belum sembuh. Ah! Leng Xianwei menjerit kesakitan, dia jatuh dari awan dan jatuh ke laut. Uduh! Dia jatuh, tetapi anehnya dia tidak tenggelam ke laut, tetapi seolah-olah dia jatuh ke balok es, dia langsung berhenti di permukaan laut. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya dengan sekuat tenaga. Dia melihat seorang gadis muda berpakaian merah, dengan telinga rubah dan ekor rubah besar berbulu tumbuh dari pantatnya. Dia menginjak air laut biru dan berjalan ke arahnya. Bunuh Suyun! Ide Anda tidak buruk, tetapi sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan. Wanita muda itu memegang pedang pendek berwarna merah darah, dia tersenyum dengan jejak kelicikan di matanya. Leng Xianwei terkejut, lalu bertanya, kamu adalah Hu Kian Mei. Eh! Kamu kenal saya, Hu Kian Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku telah menyelidiki semua orang di sekitar Suyun, kamu adalah makhluk setengah manusia setengah roh, telinga rubah dan ekor rubahku sangat jelas, kamu dapat dengan mudah mengenaliku. Leng Xianwei terengah-engah, ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut, dia berkata dengan lembut, apakah Suyun mengaturnu untuk menghentikanku di sini? Itu benar. Hu Kian Mei menganggupkan kepalanya, dia suka menahan apapun yang dia lakukan, sebelum dia mengambil tindakan, dia sudah menghubungi saya, tetapi dia tidak mengizinkan saya untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran, dan malah menjaga sekitar pertempuran. Ulau Divine Cloud Asgard, jika kamu ingin melarikan diri, aku akan menghentikanmu. Kultifasi Anda tidak buruk, keberadaan Spirit Star Realm tahap kedua, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya? Suyun berkata, jika kamu ingin melarikan diri, kamu pasti akan terluka parah, jadi kultifasiku sudah cukup, jika kamu dalam kondisi baik, mengapa kamu memilih untuk melarikan diri? Karena Anda telah mempertaruhkan segalanya pada lemparan yang satu ini. Hei hei, aku tidak pernah mengira Suyun akan memahamiku dengan baik. Leng Sian Wei menertawakan dirinya sendiri, dia berbalik dan menatap Hukian Mei, Hukian Mei, mengapa kamu harus mengikuti Suyun dengan sepenuh hati? Apa yang bisa dia berikan padamu? Mengapa Anda tidak mengikuti saya, dan membantu saya merebut Su King Er, dan berkultifasi ganda dengan saya, saya dapat menjamin bahwa Anda akan memasuki Spirit Master Realm, dan menjadi penguasa benua ini, bagaimana? Benarkah? Hukian Mei tampak tercengang, lalu berkata dengan gembira. Mata Leng Sian Wei berkilat dengan aura cahaya yang tak terduga, dia menganggupkan kepalanya, tentu saja, aku, Leng Sian Wei, selalu menepati janjiku. Lalu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Hukian Mei mengulurkan jarinya dan meletakkannya di bibirnya, dan tertawa. Kak kamu bisa mengirimku kembali ke sekte langit yang mendalam? Begitu aku kembali ke sekte langit yang mendalam, aku akan pulih dari luka-lukaku, dan kamu bisa menggunakan hubunganmu dengan Suyun untuk mengelabui mereka berdua ke dalam perangkapku. Ketika saya menangkap mereka berdua, semuanya akan selesai. Leng Sian Wei terengah-engah dan berkata, Tidak buruk, namun ada satu hal yang mungkin belum anda ketahui. Hukian Mei tersenyum dan berkata, Apa yang tidak saya ketahui? Itu ada hubungannya dengan fisikku. Hukian Mei memegang pedang pendek berwarna merah darah, dan berjalan menuju Leng Sian Wei. Bajingan Suyun itu, dia mencuri tubuhku, dan sekarang kita berbagi bakat kita. Kita adalah satu tubuh, jika dia mati, bakat dan kultifasiku akan hilang, jadi, apakah menurutmu aku akan menyakitinya? Apa? Leng Sian Wei terkejut. Dia belum pernah tahu tentang ini sebelumnya. Selanjutnya, Hukian Mei mengjilat bibirnya, dan tertawa, Bukankah lebih baik bagiku untuk langsung menyerapmu dan mencuri kultifasimu? Mengapa saya harus bekerja sama dengan anda? Itu terlalu merepotkan. Haha. Dengan mengatakan itu, Hukian Mei langsung menusukkan pedang darah ke kepala Leng Sian Wei. Ah. Leng Sian Wei berteriak dengan sedih, seluruh tubuhnya gemetar. Teguk, teguk, teguk. Suara aneh dan aneh keluar dari pedang darah. Titik. Siu-siu-siu. Jiwa jahat yang dikelilingi oleh pedang ki terbang menuju Green Shadow Daois seperti bintang jatuh. Saat ini, Taois bayangan hijau dalam keadaan menyesal, labu botol di tangannya retak, dia terengah-engah saat dia menatap keberadaan yang dipenuhi dengan Evil Ki. Sialan, apakah orang ini manusia atau roh jahat? Mengapa roh kinya bahkan lebih padat daripada milikku? Roh jahat kinya tampaknya tidak ada habisnya. Taois bayangan hijau diam-diam berpikir. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa serangan Su Yun terhadapnya menjadi semakin ganas. Dia menjadi semakin ganas. Menentukan, dan telah kehilangan sebagian besar tekniknya, dan benar-benar bertarung secara langsung. Gelombang mungkinkah orang ini sepenuhnya dikendalikan oleh pedang, dan telah benar-benar kehilangan kemanusiaannya. Gelombang. Pikir Taois bayangan hijau. Dia menebak dengan benar. Su Yun saat ini hampir tidak sadarkan diri, kekuatannya juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada saat ini, dia sepenuhnya dikendalikan oleh pedang. Dia dengan santai melambaikan tangannya. Dentang dang. Pedang Ki raksasa yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi ditembakkan dari ujung pedang kematian, pedang Ki mengguncang kehampaan, mengiris beberapa pulau terapung, dan langsung terbang menuju Green Shadow Daois. Ketika mendekat, roh jahat lapis baja raksasa melompat keluar dari pedang Ki. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak, menyebabkan mata Green Shadow Daois melebar, dia membalik telapak tangannya dan melepaskan 81 diagram Teiji untuk diblokir, tetapi semuanya seperti kertas, semuanya hancur. Roh jahat menabrak tubuhnya, menyebabkan kulitnya retak, dia mundur beberapa langkah, dan akhirnya mendarat dengan keras di gunung palsu. Sangat kuat. Green Shadow Daois mencoba yang terbaik untuk berdiri, tetapi tenggorokannya terasa manis, dan dia segera memuntahkan setegup darah. Dia adalah eksistensi yang bisa dengan mudah membunuh eksistensi seperti Leng Sian Wei, tapi di depan Su Yun, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Gelombang apa budidaya dia sekarang? Gelombang. Green Shadow Daois terkejut. Saat itu, orang di sisi lain mulai berjalan. Ki jahat terus mengalir, dan raungan samar terdengar. Tubuhnya benar-benar ditelan oleh Evil Ki, sampai-sampai dia tidak bisa lagi terlihat. Licik, licik, cepat lepaskan pedang di tanganmu. Jika tidak, Anda akan sepenuhnya menjadi bejana pedang. Cepat lepaskan. Saat itu, suara yang sangat cemas terdengar di benak Su Yun. Kesadaran lemah Su Yun bergetar, Feng Ling Seng. 382. Itu benar. Ini aku, licik, cepat dan lepaskan. Cepat buang pedang di tanganmu. Buru-buru. Suara Feng Ling Seng sangat cemas. Mendengar itu, seluruh tubuh Su Yun bergetar, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kesadarannya yang lemah telah pulih sedikit, dan dengan kesadaran ini, dia seperti orang yang mengantuk yang berusaha sekuat tenaga untuk bangun dari tempat tidur yang empuk dan harum. Dia ingin melepaskan deat suot di tangannya, tetapi pada saat itu, gagang deat suot sepertinya dipenuhi dengan cangkir hisap, menempel kuat di telapak tangannya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang dan rileks, itu tidak dapat meninggalkan telapak tangannya. Pedang ini benar-benar luar biasa. Sli, jika Anda menjadi cukup kuat di masa depan, Anda harus sepenuhnya menaklukkannya, membuatnya takut pada Anda, dari dalam keluar. Biarkan ia melepaskan kekuatan terkuatnya untuk Anda. Suara Feng Ling Seng keluar lagi, setelah itu, sosok biru tiba-tiba muncul di depan Su Yun, dan langsung menabrak tubuh Su Yun. Pada saat itu, kesadaran Su Yun terputus, dan ketika dia sadar kembali, tangannya kosong, dan kesadarannya pulih dengan cepat. Tidak jauh darinya, Feng Ling Seng, yang diselimuti aura cahaya biru, terbaring lemah di sana. Tubuhnya seperti tubuh roh, tidak berbeda dengan suot elder saat itu. Mata Su Yun membelalak, dia terkejut, Feng Ling Seng, kamu. Meskipun tubuh jasmaniku hancur, jiwaku masih di sini, dan tidak akan hilang dengan mudah. Leng Sian Wei menyelamatkan tubuh jasmaniku saat itu, jadi aku akan mengembalikan tubuhnya kepadanya, dan kita tidak akan saling berhutang apapun. Feng Ling Seng mengungkapkan senyum lembutnya, tubuh rohnya saat ini sangat lemah, seolah bisa menghilang kapan saja. Su Yun tahu mengapa dia seperti itu, alasan mengapa dia bisa lolos dari kendali deat swat dengan mudah kemungkinan besar karena dia. Su Yun mendapatkan kembali ketenangannya dan mengambil pedang kematian, tapi kali ini, dia tidak membiarkan pedang kematian mengendalikannya, tetapi benar-benar menekannya. Gelombang mendalam spirit ki di sekitar tubuhnya mulai mundur, kekuatan yang mencengangkan juga dengan cepat menghilang, dan dia kembali ke tahap keempat kultifasi spirit star realm. He he, kamu benar-benar menyerah pada kekuatan pedang ini, kamu benar-benar bodoh, tanpa dukungan pedang ini, lelaki tua ini dapat menghancurkanmu dengan satu jari. Mata Green Shadow Daois melepaskan cahaya emas, dia memegangi dadanya dan berdiri dengan sekuat tenaga, wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi gembira. Tanpa dukungan deat swat, apa yang harus ditakuti? Meskipun aku melebih-lebihkan diriku sendiri, aku mungkin bisa melawanmu dalam keadaan ini. Su Yun memegang pedang kematian dengan erat, matanya dipenuhi tekat. Seluruh tubuh Green Shadow Daois dipenuhi dengan luka, dan spirit ki-nya yang mendalam telah habis lebih dari setengahnya. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengannya dalam kondisi pedang kematian, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, dan terus-menerus ditekan. Sekarang dia terluka parah, jika dia memberikan segalanya, dia mungkin bisa berhasil. Memikirkan hal itu, Su Yun menghunus pedang darah merah mistik abadi dan melambai, pedang itu terbang dari tangannya dan menusuk ke depan, pada saat yang sama, semua su pedang keluar dari sarung pedang, menyatu menjadi arus yang kuat. Meskipun dia bisa pergi, tetapi jika dia melakukannya, Feng Ling Seng kemungkinan besar akan ditangkap dan disempurnakan oleh Taoise Bayangan Hijau. Su Yun tidak berani menjamin bahwa Taoise Bayangan Hijau tidak akan terus mencari masalah dengan King Er, jadi dia hanya bisa bertarung. Keterampilan tidak penting. Green Shadow Daois berteriak, dengan gerakan jarinya, sebuah pilar batu raksasa muncul dari tanah di depannya, sebesar gunung, dan langsung memblokir semua pedang terbang. Mata Su Yun menunjukkan ekspresi dingin, dia mengayunkan lengannya dan memisahkan su pedang ke kiri dan kanan, tubuh pedang tajam mengiris pilar batu besar, dia kemudian melambaikan tangannya lagi, desolator memimpin su pedang ke kanan dan menebas ke arah Green Shadow Daois. Gerakannya sangat menentukan dan tajam. Seni Labu Botol Sejati Teriak Green Shadow Daois, dia melemparkan Labu Botol Hijau di tangannya, menyebabkannya segera hancur, pecahan Labu menjadi semakin besar, dengan cepat menempel ke tubuhnya yang bengkok seperti baju besi. Desolator mendekat dan menebas dengan ganas, tapi hanya mengeluarkan suara, dang-dang-dang-dang. Hahaha, ini adalah harta tingkat surga, apakah menurutmu pedangmu yang patah dapat menembusnya? Sungguh lelucon, lihat aku menjagamu. Green Shadow Daois tertawa terbahak-bahak, armornya yang terbentuk dari pecahan Labu Botol menyala dengan lampu hijau, setelah itu, dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam ke arah Su Yun. Pada saat itu, kekuatan isap yang kuat dan mengejutkan menyerang Su Yun, menyebabkan Su Yun tanpa sadar terbang ke arahnya. Hati-hati, Su Yun, dia telah menyatu dengan Labu Botol, dan sekarang dia memiliki kemampuan untuk memurnikan Labu Botol, jangan tersedot olehnya, jika tidak kamu pasti akan mati. Feng Ling Seng yang berada di samping berteriak dengan cemas. Mendengar itu, ekspresi Su Yun menegang, dia segera melemparkan deat suot di tangannya dan menusup ke jantung Green Shadow Daois. DENTANG Pedang kematian menekan baju besi Labu Botol, tetapi tidak dapat menembusnya, tetapi Su Yun tidak takut, dia melambaikan tangannya lagi, mengaktifkan seni pedang tanpa batas, konsep pedang melonjak, kekuatan gaib raja diaktifkan dengan panik, luas suot force menyapu seperti tornado. Seratus pedang semuanya mulai berputar, dengan deat suot sebagai pusatnya, mereka dengan cepat bentrok. Sama seperti ketika Su Yun memecahkan pesona istana abadi awan suci, semua pedang mulai bertumpuk satu sama lain, seolah-olah mereka sedang membangun piramida, satu, dua, empat, delapan pedang terus menumpuk di atas satu sama lain, saling bertabrakan. Kekuatan yang berasal dari deat suot menjadi semakin kuat, dan kekuatan yang ditahan oleh armor itu menjadi semakin menakutkan. Akhirnya, retakan, suara renyah terdengar. Apa? Green Shadow Daois terkejut, dia segera berhenti menyerap Su Yun dan mundur dengan cemas. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pedang ini benar-benar bisa menyerang seperti ini? Setelah menyingkirkan kekuatan hisap, Su Yun mengambil kesempatan untuk berdiri, mengulurkan tangannya, dia menangkap pedang kematian dan membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, menyebabkan seratus pedang terbang terbagi menjadi dua kelompok, mengelilingi Green. Daois bayangan. Delapan bagian delapan formasi pedang utuh. Baiklah. Melihat itu, mata Feng Ling Seng berbinar, dan mau tak mau berseru. Serangan tajam Su Yun benar-benar berhasil menjadi pusat perhatian. Meskipun lawannya kemungkinan besar adalah Spirit Master Cultivator, dia masih tidak lebih lemah dari lawannya. Su Yun melompat dan bergegas ke formasi pedang, mengayunkan deat swat, dia dengan keras menebas leher Green Shadow Daois. Melihat itu, Taois bayangan hijau yang memiliki ekspresi keheranan di wajahnya mendengus dengan jijik, kamu tahu bahwa baju besiku sulit dihancurkan, tetapi kamu masih ingin menyerang leherku yang paling dilindungi, benar-benar bodoh. Saat berbicara, telapak tua dan layu Green Shadow Daois telah menamparkan ke arah Su Yun. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Bagaimana mungkin Taois bayangan hijau melepaskannya? Tapi saat ujung deat swat hendak mencapai leher Green Shadow Daois, tubuh deat swat bergoyang dan tiba-tiba ditarik kembali, dengan kekuatan yang mencengangkan, itu langsung menembus ke arah celah di dadanya. Apa? Jiwa Green Shadow Daois bergetar. Pencabutan tiba-tiba Su Yun benar-benar mengabaikan kelembaman reaksi manusia, seolah-olah pedang itu adalah tangannya, dia bisa menggunakannya sesuai keinginan dan serangan hatinya. Inilah yang diajarkan Feng Ling Seng kepadanya, menggunakan hati untuk mengendalikan pedang, menggunakan pedang untuk menjaga hati. Pu Chi. Ujung pedang menembus celah dan langsung menembus jantung Green Shadow Daois. Mata kuning Green Shadow Daois langsung meredup. Sayang sekali dia bukan makhluk alam jahat, jika dia, pedang kematian akan langsung menyerapnya, tidak meninggalkan apapun. Aku benar-benar jatuh ke tangan kultifator Spirit Star Realm tahap keempat, uhuk-uhuk-uhuk, aku benar-benar tidak pasrah, tapi jangan berpikir bahwa ini adalah akhirnya. Green Shadow Daois meraung lemah, dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan ke arah Su Yun. Angin palem dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Wajah Su Yun berubah, dia langsung mencabut pedangnya dan mundur, tidak berani serakah. Tapi pemenangnya sudah diputuskan, hati Taois bayangan hijau terluka, kekuatan jahat telah memasuki tubuhnya melalui pedang kematian, menyebabkan tubuhnya dan esensi roh terkorosi, menyebabkan kekuatan bertarungnya turun drastis. Su Yun sudah memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tapi, seorang penggarap guru roh kemungkinan besar akan memiliki banyak trik di lengan bajunya, makhluk yang begitu kuat memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia tidak menyiapkan beberapa harta yang menyelamatkan jiwa. Gelombang seekor kelinci licik memiliki tiga liang, aku harus waspada terhadap langkah selanjutnya, dan menunggu kesempatan untuk mengambil nyawanya. Gelombang. Su Yun berpikir. Dia tidak cemas, dia memiliki keuntungan, dan membunuh Green Shadow Daois hanyalah masalah waktu. Tapi tepat pada saat itu, tekanan yang tak terlukiskan yang menutupi langit menyapu, menyelimuti seluruh istana keabadian awan suci. Su Yun tiba-tiba merasa sulit bernapas, seluruh tubuhnya kesakitan, dia menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya sendiri, wajahnya memerah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Sebuah cahaya emas muncul di tengah istana abadi awan suci, diikuti oleh suara gemuruh. Itu adalah tempat di mana pintu ke dunia bela diri tertinggi ditempatkan. Tidak lama setelah suara yang berat dan menindas keluar, suara wanita yang tegas dan jernih keluar dari pintu. Dari mana bajingan ini berasal, berani berperilaku begitu kejam di istana abadi awan suci. Apakah Anda tidak ingin hidup lagi? Dengan mengatakan itu, beberapa sosok terbang. Itu adalah beberapa wanita yang mengenakan pakaian mewah, wanita terkemuka itu menginjak cahaya, terbang di udara seperti seorang dewi, dia mengenakan jubah emas dengan awan keberuntungan, penampilannya sangat cantik, mirip dengan sangguan Mei Yang, tapi yang mengejutkan adalah auranya. Su Yun belum pernah melihat aura yang begitu mencengangkan sebelumnya, bisa dikatakan sebagai salah satu dari jenisnya. Gelombang siapa mereka? Gelombang. Dia melihat sosok itu, pikirannya dipenuhi dengan kecurigaan, itu adalah pertama kalinya dia melihat mereka. Kemudian, yang mengejutkan adalah ketika Green Shadow Daois melihat mereka, dia terkejut sesaat, lalu langsung berlutut dan bersujud terus-menerus, seluruh tubuhnya gemetar. Tuhan Abadi, selamatkan aku. Dewa Abadi, selamatkan aku. Orang rendahan ini tidak tahu bahwa ini adalah tanah Dewa Abadi, tolong selamatkan aku, Dewa Abadi. Green Shadow Daois gemetar ketakutan saat dia berbicara, suaranya dipenuhi ketakutan. Gelombang apakah Taois bayangan hijau mengenal orang-orang ini? Gelombang. Tapi saat mereka muncul, mereka telah membuatnya kehilangan keberanian, kemungkinan besar, kultivasi mereka sangat menakutkan. Huh, bajingan, Anda berani mencemari tanah bersih saya. Karena Anda di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wanita itu mendengus, dia kemudian mengangkat tangan putihnya yang ramping dan meraih udara. Puci. Green Shadow Daois benar-benar hancur seperti bola karet, tubuhnya langsung meledak, darah dan daging berhamburan ke segala arah, berubah menjadi bunga darah, dia benar-benar mati, bahkan jiwanya hancur. Sangat menakutkan. Makhluk yang maha kuasa, ini adalah makhluk maha kuasa sejati. Suyun, hati-hati, jangan membuatnya marah. Jika saya tidak kehilangan kultivasi saya, saya mungkin bisa melawan keberadaan seperti itu, tetapi saat ini, di depannya, Anda dan saya bahkan tidak sebanding dengan semut. Feng Ling Seng yang berada di samping berlari dan berkata, 383. Makhluk maha kuasa sejati, gelombang. Hanya dengan lambayan tangannya, dia bisa menakut-nakuti taois bayangan hijau penggarap master roh dari akalnya. Gelombang kultivasi macam apa itu? Gelombang-gelombang bisakah benua bela diri langit menampung orang seperti itu? Gelombang. Sou, sou, sou. Saat itu, sejumlah besar tokoh terbang di atas. Suyun mendongak, itu adalah sangguan Mei Yang dan murid-muridnya. Mereka dengan cepat mendarat di pulau terapung dan berlutut ke arah wanita yang terbang ke arah mereka dengan seberkas cahaya di kejauhan. Bibir merah muda dan lembut mereka berbicara dengan suara hormat. Anak ini menyapa ibu. Kami menyapa nyonya. Teriakan menggoda terdengar. Gelombang ibu. Nyonya. Gelombang. Suyun segera mengerti. Gelombang wanita ini pasti ibu sangguan Mei Yang. Nyonya sebenarnya dari istana abadi awan suci. Gelombang. Namun, wanita ini terlihat terlalu muda. Dia tampak seperti perawan. Feng Ling-seng, apakah kamu tahu kultivasi apa yang dimiliki keberadaan itu? Suyun mendekati Feng Ling-seng yang sudah menjadi tubuh roh dan bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu, tapi aku khawatir dia bahkan lebih kuat dariku di puncakku. Bahkan di dunia bela diri tertinggi, dia masih merupakan keberadaan yang luar biasa. Kata Feng Ling-seng. Gelombang apakah ini dianggap menyanjung saya? Gelombang. Mulut Suyun berkedut, dia kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan wanita di sampingnya? Mereka juga tidak sederhana. Mendengar itu, Suyun menilai mereka dengan hati-hati. Tanpa pertanyaan, kekuatan istana abadi awan suci sudah cukup untuk mendominasi seluruh benua langit bela diri. Tetapi mengapa keberadaan seperti itu memilih untuk mendirikan sekte di benua langit bela diri? Gelombang bukankah seharusnya mereka tinggal di Ultimate Martial World? Gelombang. Wanita itu perlahan terbang dan mendarat di depan sangguan Mei Yang. Dia mengulurkan tangannya yang cantik dan mendukung Mei Yang, membelai kepalanya yang mengemaskan. Dia tersenyum lembut. Putriku, bagaimana perasaanmu? Merasa. Perasaan apa? Sangguan Mei Yang bingung. Sebenarnya, Nyonya sudah menggunakan sky down mirror untuk memprediksi hal seperti itu akan terjadi hari ini. Wanita di sampingnya berkata, Ah! Sangguan Mei Yang terkejut, lalu bertanya, Kalau begitu ibu, mengapa kamu ingin pergi ke dunia bela diri tertinggi pada saat seperti itu? Tentu saja untuk melatihmu. Kereta. Ya, untuk melatih kemampuanmu menangani masalah. Tidak heran kamu ingin memindahkan semua kakak perempuan. Gadis bodoh, kamu harus memanggil mereka bibi. Mereka adalah saudara perempuan ibu. Tidak, kakak perempuan jelas sangat muda. Apakah ibumu tidak terlihat muda? Tapi tidak peduli seberapa muda kamu, kamu tetap ibuku. Sangguan Mei Yang terkikik. Pada saat ini, dia sama sekali tidak memiliki harga diri. Dia benar-benar seperti anak kecil saat dia tertawa. Baiklah, masih ada orang luar di sini. Jangan kehilangan martabatmu. Nyonya Asgert dari Istana Abadi Awan Suci, Sangguan King Cheng, dengan hati-hati mengetuk dahi putih bersih Sangguan Mei Yang, dia menyesuaikan ekspresinya, lalu berbalik untuk melihat Suyun, dan berjalan mendekat. Salam, senior. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Jangan berdiri pada upacara. Sangguan King Cheng memandang Suyun dan berkata, penggarap Spirit Star Realm tahap keempat benar-benar berani bertarung melawan penggarap Master Roh, meskipun lawannya terluka parah, kekuatan yang Anda tunjukkan tidak biasa. Izinkan saya bertanya, apakah kamu menggunakan seni pedang tanpa batas? Mendengar itu, hati Suyun melonjak, senior tahu tentang sekte pedang tanpa batas. Iya, tapi tidak banyak orang yang tahu tentang sekte pedang tanpa batas. karena ada terlalu sedikit orang di sekte pedang tanpa batas. Mereka menekankan pada bakat dan warisan, dan hanya mereka yang cocok untuk berlatih di seni pedang tanpa batas dapat direkrut oleh mereka, sehingga sekte pedang tanpa batas berskala kecil. Tetapi dalam hal kecakapan pedang, itu pasti seni pedang tanpa batas. Di dunia bela diri tertinggi, pernah ada Raja Dunia Cautik yang memerintah suatu daerah. Tidak ada yang tahu seberapa dalam kultifasinya, tetapi dikatakan bahwa dia mati di bawah seni pedang tanpa batas. Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu tentang itu, sekte pedang tanpa batasmu selalu rendah hati. Suyun menganggup dan tidak berbicara lagi. Tatapan sangguan King Cheng tertuju pada Feng Ling Cheng yang berada di samping Suyun, dia menatapnya sejenak, lalu berkata, mengapa orang-orang dari keluarga Feng ada di sini? Feng Ling Cheng mengungkapkan senyum pahit, Feng Ling Cheng menyapa senior. Feng Ling Cheng, alis seperti pohon willow sangguan King Cheng mengerutkan kening, tapi dia tidak menjawab. Feng Ling Cheng menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkata, Senior, Anda memiliki pintu yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi, mungkinkah junior ini membukanya? Junior ini saat ini hanya tubuh roh, jika saya bisa kembali ke dunia bela diri tertinggi, saya akan dapat merekonstruksi tubuh kedagingan saya dan menghidupkan kembali. Kamu berasal dari keluarga Feng, aku harus menghadapi keluarga Feng, aku akan membiarkan Lan Ru mengaturnya. Kebaikan senior, Feng Ling Cheng akan mengingatnya di hatiku. Feng Ling Cheng senang, dan membungkuk lagi. Dengan sangat cepat, seorang wanita cantik berpakaian kuning polos berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya kepada Feng Ling Cheng, tolong. Oh, Anda ingin pergi sekarang, lalu mohon tunggu sebentar. Feng Ling Cheng tersenyum, dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Su Yun, dan tertawa, licik, Su Yun, aku harus pergi. Hati-hati di jalan. Aku harap lain kali aku melihatmu, kamu akan pulih. Su Yun tertawa. Ada banyak harta karun di dunia bela diri tertinggi, Anda tidak perlu khawatir tentang mereka, tetapi jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke dunia bela diri tertinggi di masa depan, Anda harus ingat untuk menemukan saya. Tidak masalah. Baiklah. Feng Ling Cheng menganggupkan kepalanya, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Hati-hati di jalan. Su Yun tersenyum. Feng Ling Cheng berbalik dan pergi. Gelombang siapa yang tahu jika saya akan pergi ke dunia bela diri tertinggi di masa depan, dengan kekuatan saya saat ini, pergi ke sana akan sulit. Gelombang-gelombang jika saya memprovokasi makhluk yang maha kuasa, itu akan buruk. Gelombang. Tuan Muda. Saat itu, suara cemas terdengar keluar. Su Yun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat King Er bergegas mendekat. Melihat itu, Su Yun segera menarik nona muda itu ke dalam pelukannya. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? King Er terisak pelan, wajahnya dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. King Er tidak berguna. Saya tidak bisa membantu Tuan Muda. Setiap saat, saya harus mengambil risiko untuk Tuan Muda King Er. King Er terlalu tidak berguna. Hati wanita muda itu kesakitan. Dia tahu bahwa dia selalu berada di bawah perlindungan Su Yun, dan tahu bahwa semua malapetaka menimpa Su Yun olehnya. Tetapi hal yang paling dibenci adalah dia tidak dapat membantu Su Yun, dan bahkan barusan, dia hanya bisa bersembunyi. King Er bukanlah gadis bodoh, dia memahami situasinya, memahami situasinya, tetapi dia bahkan lebih sadar akan ketidakberdayaannya sendiri. Tetapi satu-satunya penghiburan adalah semuanya telah berakhir. Sudah berakhir, Tuan Muda, kita akhirnya tidak harus menjalani hari-hari bersembunyi lagi. King Er mengungkapkan senyum pahit, dia mengingat semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, perjalanan pahit akhirnya berakhir. Itu benar, sudah berakhir, King Er, sekarang kita tidak akan lagi dianiaya oleh siapapun, kita tidak perlu lagi takut, kita dapat menemukan kota kecil, dan menjalani kehidupan yang kita inginkan. Su Yun sudah lama bosan berkelahi dan membunuh, meskipun semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah membuatnya haus akan kekuasaan, tetapi jika dia bisa bersama seseorang yang disukainya, rasa haus itu bisa ditekan. Tetapi sebelum itu, dia memiliki sesuatu yang harus dia lakukan. Dia berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, King Er, meskipun masalah ini sudah selesai, aku masih harus pergi ke Gunung Langit Suci, tetua pedang mati untukku, aku harus mengubahnya menjadi tubuh pedang bawaan. Berbicara tentang tubuh pedang bawaan, sepertinya Ling King Yu juga memilikinya. Ya. King Er menganggupkan kepalanya dengan patuh, tetapi setelah ragu sejenak, seolah-olah dia telah membuat keputusan, dia berkata dengan lembut, sebenarnya, Tuan Muda, King Er ingin tinggal di sini. Tetaplah di sini. Su Yun terkejut. Tuan Muda, jangan salah paham, bukan karena King Er tidak ingin bersama Tuan Muda, hanya saja, kultivasi King Er terlalu lemah, jika saya bersama Tuan Muda, saya tidak akan bisa membantu dalam bahaya apapun, dan malah akan menjadi beban Tuan Muda, jadi King Er telah memutuskan untuk tinggal di sini untuk berlatih selama beberapa waktu, dan tidak menjadi beban Tuan Muda. King Er menundukkan kepalanya dan berkata, suaranya menjadi semakin lemah. Sebenarnya, Su Yun tidak tahu bahwa di hati King Er, ada rasa haus yang lebih kuat darinya, itu adalah rasa haus akan kekuasaan. King Er memiliki bakat terbaik dari semua murid yang diterima Mei Yuan, fisiknya istimewa, dan aku memiliki niat untuk merawatnya, mungkin dia akan dapat mencapai sesuatu di masa depan. Saat itu, sangguan King Cheng yang berada di samping menyela. Fisik khusus. Su Yun menatap sangguan King Cheng, dan berkata, senior, apakah kamu tahu seperti apa fisik King Er? Tentu saja saya tahu, sangguan King Cheng mengerutkan kening, mengapa? Apakah Anda berpikir bahwa saya akan menyakitinya? Jika Anda khawatir, Anda bisa membawanya pergi. Mendengar itu, Su Yun merasa malu, dengan kata-kata sangguan King Cheng, sepertinya dia mengukur hati seorang pria dengan ukuran jahatnya sendiri. Melihat tekat di mata King Er, Su Yun memikirkannya, lalu menganggup, baiklah, karena seperti itu, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu, orang-orang di Istana Abadi Awan Suci tidak buruk, aku yakin mereka akan memperlakukanmu dengan baik, tunggu aku menyelesaikan masalah lainnya, aku akan datang dan menemukanmu. Baiklah. King Er tersenyum. Su Yun berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah sangguan Mei Yang dan sangguan King Cheng, lalu berbalik dan pergi. Tuan muda. Saat itu, King Er tiba-tiba memanggil. Apa yang salah? Su Yun berbalik dan menatapnya dengan aneh, tanpa menunggu dia bereaksi, sepasang bibir merah muda yang agak dingin dan lembut menempel di bibirnya. Setelah beberapa lama, bibir mereka terbuka, King Er yang tersipu merah memutar lehernya dan berkata dengan lembut, Tuan muda, hati-hati. Iya. Su Yun pulih dan menjilat bibirnya, memperlihatkan senyuman aneh, dia berbalik dan pergi. Cih. Saya pikir Su Yun adalah seorang pria terhormat, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia juga bernafsu pada kecantikan murid saya. Sangguan Mei yang cemberut, lalu melambaikan lengan bajunya dan berkata, Ibu, ayo pergi. Iya. Titik. Setelah meninggalkan istana abadi awan suci, Su Yun tidak terburu-buru menuju ke gunung langit suci, dia terbang dari pulau dan tiba di pantai seberang. Pada saat itu, sekelompok orang Evil Realm sudah menunggunya. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, semua orang alam jahat mengucapkan selamat tinggal pada Su Yun dan kembali ke alam jahat. Alam jahat tidak dapat dibandingkan dengan benua langit bela diri, itu sangat tidak stabil, dan para ahli harus kembali untuk menahan benteng. Ada orang-orang yang mengawasi kota Raja Jahat dan Istana Kaisar Jahat setiap saat. Tapi Su Yun tidak khawatir tentang alam jahat, dia datang ke pohon besar dan menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, serangkaian langkah kaki keluar dari belakangnya. Dia berbalik, tetapi saat dia berbalik, konsep pedang dingin yang menakutkan menyerangnya, mengikuti itu, pedang yang menyerupai ular berbisa menembus jantungnya. 384 Dentang Sebuah suara yang jelas keluar. Pedang darah merah mistik abadi secara akurat memblokir belati merah darah yang masuk. Hanya saja kekuatan pedang itu sangat kuat, menyebabkan lengan Su Yun mati rasa. Hu Kian Mei, Su Yun melihat siapa itu dan berseru. He he, kecepatan reaksimu tidak lambat. Hu Kian Mei yang mengibaskan ekor seputih saljunya terkikik. Melihat itu, Su Yun meraih ekornya, dan saat ekor itu masuk ke tangannya, tubuh mungil Hu Kian Mei langsung jatuh, wajah putihnya memerah, dia menatap Su Yun dengan genit, dan menggunakan suara mati rasa untuk memanggil, sangat menyebalkan, kamu ingin menjadi seperti ini begitu kamu datang. Kakamu terlalu cemas, aku bahkan tidak siap secara mental. Jiwa mencuri pesona, suara yang membuat tubuh orang memanas, itu benar-benar menginginkan nyawanya. Su Yun dengan cemas menjaga pikirannya, dia melepaskan tangannya dan batuk beberapa kali, lalu segera mengganti topik, apakah Leng Sian Wei sudah mati. Mati Hu Kian Mei mengayunkan ekornya, Rona di wajahnya meredah sedikit, dia kemudian mengangkat belati merah darah di tangannya, kultifasinya ada di pedangku, aku tidak pernah berpikir bahwa aku benar-benar dapat menyerap spirit start tahap ke-8. Kultifator alam, dengan kultifasi ini, saya khawatir saya dapat dengan mudah melangkah ke tahap ke-5 atau bahkan tahap ke-6 dari alam bintang roh, kesempatan seperti ini benar-benar tidak terlihat dalam 10.000 tahun. He he, lain kali aku melihat adik perempuanku, bahkan jika aku tidak bergerak, dia tidak akan bisa melawanku. Kau masih ingin membunuhnya? Su Yun bertanya dengan sakit kepala. Tes, aku tidak sepelit itu, tapi aku masih harus melunasi hutang dengan sekte pedang abadi, hanya saja aku tidak punya waktu akhir-akhir ini. Hukian Mei melengkungkan bibirnya dan berkata, Su Yun tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi. Di mana anda berencana untuk pergi selanjutnya? Kengarai penjara naga. Mengapa kamu pergi ke sana? Iya, ini rumit, aku tidak bisa menjelaskannya padamu dalam waktu singkat. Bajingan bau, apakah kamu akan bertemu kekasihmu? Kamu terlalu banyak berpikir. Lupakan saja, toh aku tidak bisa mengendalikanmu. Hukian Mei mendengus sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum, Hei, Su Yun, sekarang semuanya kurang lebih sudah beres, bukankah kita harus melakukan bisnis yang benar? Bisnis yang tepat, bisnis apa? Su Yun terkejut. Hukian Mei melambaikan pedang di tangannya, wajahnya yang kecil menunjukkan senyum licik seperti rubah. Pertempuran sekte langit yang mendalam telah berakhir, sekte langit yang mendalam telah berakhir karena kematian Leng Xi'an Wei. Karena desas-desus bahwa sekte langit yang mendalam bersekongkol dengan makhluk jahat, banyak dari apa yang disebut sekte benar dari benua langit bela diri telah bersekutu bersama untuk menekan mereka. Menyebabkan banyak murid sekte langit mendalam yang asli meninggalkan sekte dan melarikan diri, tidak ada yang berani menyebut diri mereka murid dari sekte langit yang mendalam, takut mereka akan diperlakukan sebagai makhluk jahat. Sekte langit mendalam raksasa telah hancur karena itu. Pangkalan sekte langit mendalam diserang, dan banyak dari harta dan kekayaan mereka dijarah oleh berbagai sekte besar. Su Yun tidak bisa berdiri dan menonton, dan segera membuat King Er menjelaskan situasinya kepada sangguan Mei Yang. Untuk dapat menghentikan beberapa ratus ribu orang dari sekte langit yang mendalam dan membunuh Leng Xi'an Wei, nama Istana Keabadian Awan Suci telah mengguncang seluruh benua. Banyak orang tidak mengetahui kebenaran dari masalah ini, menambahkan bahwa Istana Abadi Awan Suci sangat misterius, tidak ada yang berani memprovokasi mereka, sehingga ketika pengumuman dibuat, tidak ada yang berani menerobos masuk ke markas sekte langit yang mendalam. Su Yun mengambil kesempatan untuk mengatur agar makhluk jahat memindahkan semua sumber daya sekte kembali ke alam jahat. Leng Xi'an Wei dan Green Shadow Daois dibunuh olehnya dan sangguan Mei Yang, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh mereka, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambil barang yang dia peroleh. Setelah Ming Nan mengirim orang untuk memindahkan semua sumber daya sekte langit yang mendalam, sekte langit yang mendalam menjadi cangkang kosong. Saat pohon tumbang, monyet berhamburan. Orang-orang dari sekte langit yang mendalam beralih ke sekte lain atau mengembara sendirian, sehingga sekte langit yang mendalam telah dihapus dari benua. Tapi dibandingkan dengan itu, Su Yun lebih tertarik pada manual rahasia yang tersembunyi di sekte langit yang mendalam. Itu ditemukan di pulau Giok Leng Xi'an Wei, dan milik Leng Xi'an Wei. Itu mencatat banyak ruang rahasia dari benua langit bela diri, dan hanya pemimpin sekte dari sekte langit yang mendalam yang dapat memilikinya. Manualnya sangat tebal, dan tidak mudah untuk menyelesaikan membacanya. Su Yun secara khusus membawanya, dan ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan membolak baliknya. Setelah mengatur semuanya, Su Yun kemudian memulai perjalanannya menuju lembah penjara naga. Dia mengenakan jubah dan menginjak pedang darah Scarlet Mystical Abadi untuk terbang dengan cepat. Dua bulan kemudian, dia akhirnya tiba di lembah penjara naga. Lembah penjara naga terletak di sisi barat laut benua, dan sangat sunyi. Tidak ada binatang buas di sini, dan tidak ada sumber daya yang bisa didapatkan oleh kultifator roh, itu benar-benar tanah tandus. Dikatakan bahwa ada naga jahat yang disegel di dalam lembah penjara naga, itulah namanya. Tapi Su Yun tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah gunung langit suci yang legendaris. Dia mengambil batu pedang tetua pedang, dan mengendarai unikornnya untuk berjalan di jalan terpencil di dalam lembah penjara naga. Di kedua sisi ada dinding ngarai yang gelap gulita dan mengjulang tinggi, mungkin kediaman sekte pedang tanpa batas ada di salah satunya. Kerja keras terbayar. Sehari kemudian, Su Yun akhirnya menemukan gurun di kedalaman lembah penjara naga. Itu terletak di ujung lembah di lereng yang tinggi. Tidak besar, rumahnya sudah tua dan bobrok, dan sudah tertutup debu. Di tengah, ada pahatan batu yang terlihat seperti pedang, ditutupi lumut dan ilalang, permukaannya berbintik-bintik seiring waktu. Tidak ada yang mengira akan ada sekte pedang kuno di sini. Pintunya sudah rusak dan lapuk. Su Yun berjalan di jalan kuning, dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Tidak ada dekorasi mewah di sini, dan bangunannya agak sederhana. Ada banyak segel susunan di tanah, tetapi mereka telah kehilangan keefektifannya, dan pola pada segel susunan sudah redup dan tidak jelas. Su Yun terus berjalan menuju aula utama di tengah, yang merupakan bangunan di depan patung pedang batu. Saat memasuki aula utama, dia bisa melihat ada banyak patung di dalamnya, semuanya setinggi setidaknya 4 meter, dan di belakang setiap patung tergantung sarung pedang, dan di punggungnya ada banyak pedang. Su Yun dengan hati-hati melihat kata-kata di bawah patung itu, dan bergumam. Ini sepertinya adalah patung para tetua dari sekte pedang tanpa batas. Tapi, yang mana tetua pedang? Su Yun melihat sekeliling, dan tiba-tiba, pedang batu hitam di tengah aula utama memasuki matanya. Sumber kehidupan sumber pedang. Apakah ini sumber kehidupan sumber pedang tetua pedang? Su Yun berjalan dengan cepat, dia mengulurkan tangannya dan membelai pedang batu hitam sejenak, dia menyuntikkan energi yang dalam, dan kekuatan yang tersembunyi di dalam pedang batu segera diaktifkan, seluruh pedang batu melepaskan cahaya lemah, dan familiar aura bocor keluar dari tubuh pedang. Itu adalah kita tua pedang. Su Yun tidak berani ragu, dan segera mengeluarkan pedang batu itu. Saat batu pedang muncul, aura cahaya yang keluar dari pedang batu hitam menjadi semakin kuat. Sepertinya tidak mungkin salah, ini pasti sumber kehidupan sumber pedang-pedang tetua, kata tetua pedang sebelumnya, dengan menempatkan batu pedang pada tubuh pedang, itu bisa berubah menjadi tubuh pedang bawaan. Su Yun bergumam, dia menatap tubuh pedang dari pedang batu itu, menarik nafas dalam-dalam, dan mengulurkan tangannya untuk mendorong batu pedang itu. Kaca. Batu pedang menekan tubuh pedang, mengaktifkan kiroh mendalamnya, gelombang kekuatan memaksa batu pedang masuk ke tubuh pedang. Tapi, tidak ada reaksi sama sekali. Batu pedang tidak tertanam ke dalam tubuh pedang, dan tidak ada gerakan antara tubuh pedang dan batu pedang. Apa yang sedang terjadi? Su Yun mengerutkan kening. Mungkinkah batu pedang tidak boleh diletakkan di badan pedang? Atau apakah tetua pedang salah bicara? Su Yun berpikir, tiba-tiba, sebuah kemungkinan terlintas di benaknya, dan wajahnya langsung menjadi putih-pucat, tanpa warna darah. Mungkinkah batu pedang itu telah kehilangan semangatnya? Su Yun memegang batu pedang, matanya terbuka lebar, pikirannya bergetar. Eh, sumber kehidupan sumber pedang, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan menemukan sumber kehidupan sumber pedang. Lumayan-lumayan, Su Yun, cepat ambil alih, kamu bisa menggunakannya untuk membuat pedang yang bagus. Saat Su Yun panik, suara jernih Ling King Yu keluar lagi. Itu benar, King Yu. Su Yun sangat gembira, dan dengan cemas bertanya, King Yu, kamu tahu tentang sumber kehidupan sumber pedang. Lalu apakah Anda tahu bagaimana menggabungkan tubuh roh dengan sumber kehidupan sumber pedang untuk membentuk tubuh pedang bawaan? Tubuh pedang bawaan, apa yang ingin kamu lakukan? Sumber kehidupan sumber pedang ini milik tetua pedang, Su Yun menjelaskan dengan cemas. Mendengar itu, Ling King Yu mengerti intinya. Oh, jadi SWAT Stoney dari SWAT Elder tidak bisa menyatu dengan SWAT Source Life Source kan? Sumber kehidupan sumber pedang ini dibuat secara khusus, sebelum tubuh roh tetua pedang menghilang, dia tampaknya telah menggunakan teknik mistik khusus untuk mengubah dirinya menjadi batu pedang. Menggunakan sumber kehidupan sumber pedang memang dapat berubah menjadi tubuh pedang bawaan, tetapi sumber kehidupan sumber pedang ini telah ada sejak lama, dan telah kehilangan kekuatannya, sehingga batu pedang tidak dapat menyatu dengannya. Jika Anda ingin menghidupkan kembali tetua pedang, Anda harus membangkitkan kekuatan di dalam sumber kehidupan sumber pedang. Bagaimana cara membangunkannya? Itu sederhana, kamu hanya perlu beberapa harta. Tapi harta ini tidak ada di benua langit bela diri, jika Anda ingin mengumpulkannya, itu tidak akan mudah. Ling King Yu melengkungkan bibirnya dan berkata, Benua langit bela diri tidak memilikinya. Ya, aku ingat bahwa ada dua harta yang hanya dimiliki oleh Ultimate Martial World. Benua langit bela diri seharusnya tidak ada, tentu saja, ada kemungkinan seseorang membawa mereka keluar dari dunia bela diri tertinggi, tapi itu terlalu kecil. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, setelah beberapa lama, dia sepertinya telah membuat keputusan, dia mengulurkan tangannya dan mengambil sumber kehidupan sumber pedang dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Apa yang kamu rencanakan? Ling King Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua pedang menyelamatkanku, bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkannya? Secara alami, saya akan pergi ke dunia bela diri tertinggi. Ling King Yu terkejut, dan berkata dengan cemas, Anda harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Dunia bela diri tertinggi bukanlah benua langit bela diri, ada semua jenis seniman bela diri yang kuat, meskipun Anda saat ini adalah kultifator rilem bintang roh tahap keempat, tetapi di dunia bela diri tertinggi, itu bukan apa-apa. Aku hanya pergi ke sana untuk mengumpulkan beberapa bahan, dan tidak menimbulkan masalah, seniman bela diri yang kuat seharusnya tidak mempersulitku, kan? Kata Su Yun. Itu sulit untuk dikatakan, karena tidak ada hukum di dunia yang kuat, terlebih lagi, batu abadi dan kekuatan gaib raja pada Anda juga merupakan harta di dunia bela diri tertinggi, jika mereka menginginkan harta ini, bukan tidak mungkin untuk mereka untuk mengambil nyawamu. Karena dia telah membuat keputusan, Su Yun tidak membuang waktu lagi, dia berencana untuk kembali ke istana abadi awan suci dan meminta sangguan Mei yang untuk mengirimnya ke dunia bela diri tertinggi. Setelah menjaga sumber kehidupan sumber pedang tetua pedang, Su Yun berjalan-jalan di sekitar sekte pedang tanpa batas. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu, dan banyak hal di sini telah berubah menjadi debu, bahkan kata-kata dan segel susunan yang diukir di dinding telah menjadi belang-belang dan kabur. Su Yun tidak terus menunda, setelah satu putaran, dia meninggalkan sekte pedang tanpa batas yang telah lama terkubur oleh waktu, dan langsung kembali ke istana abadi awan suci. Mungkin dia akan kembali di masa depan, tetapi hal terpenting sekarang adalah menghidupkan kembali SWAT Elder. 385 Untuk memasuki dunia bela diri tertinggi, Anda memerlukan bukti kualifikasi, jika Anda tidak memilikinya, Anda akan dianggap sebagai tunawisma di dunia bela diri tertinggi, tidak ada yang akan peduli dengan keberadaan seperti itu. Dengan kata lain, siapapun bisa membunuh keberadaan seperti itu, apakah Anda yakin ingin memasuki dunia bela diri tertinggi tanpa bukti? Di istana abadi awan suci, Sangguan Mei yang berkata dengan acuh tak acuh. Bukti kualifikasi ultimate martial world. Siapa yang memberikannya padaku? Su Yun yang berdiri di bawah bertanya. Itu tidak diberikan oleh siapapun, itu hanya dapat diperoleh melalui tantangan, yang juga merupakan ujian kekuatan, mereka yang tidak cukup kuat akan menghadapi banyak bahaya di dunia bela diri tertinggi. Tahap kelima dari alam bintang roh adalah kekuatan paling biasa untuk memasuki alam. Anda hanya berada di tahap keempat dari alam bintang roh, saya khawatir Anda tidak akan dapat lulus ujian kekuatan, dan tempat bukti kualifikasi ada di bela diri tertinggi dunia, jika kamu masuk tanpa bukti, hidupmu akan dalam bahaya. Kata Sangguan Mei Yang. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, tempat pembuktiannya ada di dunia bela diri tertinggi. Jika saya tidak memasuki dunia bela diri tertinggi, bagaimana saya bisa mendapatkan bukti kualifikasi? Dengan persetujuan orang-orang dari ultimate martial world, mereka dapat memberi Anda bukti kualifikasi, tetapi prasyaratnya adalah mereka memiliki bukti kualifikasi tambahan. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak memiliki bukti kualifikasi tambahan, karena tempat pembuktian terlalu jauh, terlebih lagi, saya tidak menganjurkan murid-murid istana abadi awan suci untuk memasuki dunia bela diri tertinggi, jadi saya melakukannya tidak memiliki tambahan. Itu adalah dunia yang menganjurkan kekuatan, terkadang indah, tapi terkadang bahkan lebih kejam dari benua bela diri langit. Aku akan pergi ke dunia bela diri tertinggi untuk mendapatkan beberapa materi, mungkin aku tidak akan tinggal lama di sana, jika nyaman bagi senior sangguan, tolong kirim aku ke sana. Kamu yakin mau pergi? Ya, Su Yun menjawab dengan tegas. Baiklah, karena kamu telah membuat keputusan, aku akan menerimanya. Sangguan Mei yang berkata dengan acu tak acu, dia kemudian berdiri dan membawa Su Yun ke pintu besi raksasa di tengah pulau. Kunci di pintu besi membutuhkan harta khusus di tangan sangguan Mei yang untuk membukanya, dan di seluruh istana abadi awan ilahi, hanya pasangan ibu dan anak yang memiliki kunci. Dengan sekelompok murid mengikuti di belakang, sangguan Mei yang datang ke depan pintu dan mengeluarkan kunci, mutiara perak, meletakkannya di telapak tangannya, dia menutup matanya dan mulai melantunkan mantra. Perlahan, rantai logam mulai menggeliat, mengeluarkan suara gemuruh, dan akhirnya jatuh ke tanah. Setelah itu pintu perlahan terbuka. Semburan cahaya kemasan keluar dari pintu. Su Yun membuka matanya dan melihat ke dalam pintu, hanya untuk melihat bahwa itu kosong, hanya pusaran emas raksasa yang berputar. Masuk dan kamu akan mencapai gerbang alam yang terhubung ke dunia bela diri tertinggi. Semoga kamu beruntung, sangguan Mei yang berkata pada Su Yun. Su Yun menganggup, mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Kicauan. Saat dia memasuki pusaran air, tubuhnya langsung melayang seolah sedang berjalan di atas awan. Kesadarannya secara bertahap memudar. Itu adalah perasaan yang aneh. Pintu ini sepertinya merupakan portal super yang bisa melintasi banyak alam. Dia tidak tahu di mana dunia bela diri tertinggi itu. Setelah sekian lama, dia perlahan sadar kembali. Angin sejuk bertiup di wajahnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Su Yun perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Apakah ini dunia bela diri tertinggi? Lingkungan dipenuhi dengan kicau burung dan aroma bunga, langit biru dan rumputan hijau. Pemandangannya sangat indah, tidak jauh berbeda dengan benua bela diri langit. Su Yun berdiri di lereng yang tinggi, dan di belakangnya ada gerbang besi raksasa. Yo, cewek muda. Tapi melihat Ki ini, sepertinya kultifasi Anda tidak terlalu tinggi. Sudahkah Anda mendapatkan sertifikat kualifikasi Ultimate Martial World? Saat Su Yun melihat sekeliling, seorang nenek tua bungkup dengan tongkat berjalan keluar dari balik pintu. Nenek tua menyipitkan matanya dan tersenyum, dengan hati-hati memeriksa Su Yun. Halo, senior. Su Yun menangkupkan tinjunya, dan berkata, haruskah aku mendapatkan sertifikat kualifikasi untuk berjalan di dunia bela diri tertinggi? Tentu saja, anak muda, siapa yang mengirimmu ke sini? Sangguan Mei Yang, apakah kamu mengenalnya? Gadis dari keluarga sangguan itu. Tentu saja aku mengenalnya. Nenek tua itu tersenyum sedikit, dia seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Orang tanpa sertifikat kualifikasi hanya bisa menjadi mangsa di dunia ini, bukankah dia memberitahumu? Sangguan senior mengatakannya sebelumnya, tetapi junior ini hanya di sini untuk mendapatkan beberapa bahan. Dunia bela diri tertinggi adalah tempat kehormatan, dan menghasilkan banyak bahan yang tidak dimiliki alam lain, junior ini tidak punya pilihan selain mengambil risiko untuk kemarilah. Suara Su Yun penuh hormat, dia tidak tahu kedalaman nenek tua itu, jadi tidak salah untuk rendah hati. Nenek tua itu tampaknya puas dengan tindakan Su Yun, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, anak muda, tidak banyak orang sepertimu yang memiliki sopan santun, kamu datang pada waktu yang tepat, belum lama ini, seseorang meninggal di dekatnya, dan saya memperoleh sertifikat kualifikasinya, saya tidak menggunakannya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda, dapat dianggap bahwa kita ditakdirkan. Dengan mengatakan itu, nenek tua mengeluarkan lencana pesanan hitam dari saku di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun senang, dia mengambil sertifikat kualifikasi, melihatnya, dan segera membungku kepada nenek tua itu, terima kasih senior. Senior apa, aku hanya seorang penjaga gerbang, kamu bisa memanggilku Huapo. Nenek tua itu tertawa. Huapo. Hehehe, bagus, bagus. Anak nakal, pemilik bukti kualifikasi sudah mati, koneksi di dalamnya sudah terputus, cepat hubungkan bukti kualifikasi, dan teteskan darahmu di atas piring, orang yang memiliki bukti kualifikasi adalah orang dari ultimate dunia bela diri, kebanyakan orang tidak akan main-main dengan Anda, membunuh orang yang memiliki bukti kualifikasi akan menyebabkan Anda dikejar dan dibunuh oleh orang yang mengikuti aturan, dan mereka yang tidak memiliki bukti kualifikasi akan dibunuh. Oleh orang lain, tetapi dengan bukti kualifikasi, Anda tidak bisa gegabuh, jika Anda pergi dan memprovokasi orang lain, mereka juga bisa membunuh Anda. Peringatan senior, junior ini akan mengingatnya. Suyun menganggupkan kepalanya, dia menggunakan spirit key-nya untuk menusup jarinya, dan memeras sedikit darah ke lencana itu, pada saat itu, lencana itu mengeluarkan cahaya hitam yang mengalir ke dalam hatinya. Tubuh Suyun berkedut, lalu melihat kata-kata muncul di lencana. Suyun, alam bintang roh tahap keempat. Kekuatan pertarungan, 437. Peringkat saat ini, di luar 10 juta. Judul, tidak ada. A. Apa ini? Suyun terkejut. Apa? Nenek tua itu memandang Suyun dengan aneh. Ini adalah informasi tentang sertifikat kualifikasi. Kekuatan bertarung apa? Peringkat. Judul. Apa ini? Suyun menunjuk ke lencana dan bertanya. Oh, itu, itu adalah hasil dari analisis sertifikat kualifikasi tentang kekuatanmu sendiri. Kamu tidak boleh meremehkan sertifikat kualifikasi. Itu sebenarnya adalah harta karun, dan sangat berguna. Kata nenek tua itu. Mendengar itu, Suyun menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sertifikat kualifikasi kecil itu benar-benar memiliki fungsi seperti itu. Secara umum, yang terbaik adalah tidak membiarkan orang lain melihat informasi pada sertifikat kualifikasi. Tetapi sekarang ada banyak orang yang memiliki harta karun yang dapat mendeteksi informasi pada sertifikat kualifikasi. Anda harus berhati-hati. Di hutan belantara, jika Anda ditemukan lebih lemah dari mereka, kemungkinan besar Anda akan dibunuh oleh mereka, dan harta mereka akan diambil untuk meningkatkan kekuatan tempur Anda. Tingkatkan kekuatan bertarungku. Jangan bilang membunuh orang bisa meningkatkan kekuatan bertarungku. Heh, anak muda, wanita tua ini berpikir bahwa karena kamu telah memasuki dunia bela diri tertinggi, kamu harus memiliki pemahaman tentang tempat ini, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu tidak akan tahu apa-apa. Baiklah, wanita tua ini akan memberitahumu. Dalam hal ini dunia, kekuatan adalah segalanya. Apakah kamu mengerti arti dari Ultimate Marsial? Itu adalah puncak kekuatan bela diri. Ini adalah dunia di mana kekuatan bela diri adalah yang paling penting. Dengan kekuatan, Anda akan memiliki segalanya. Dan di dunia ini, peringkat dunia dan kekuatan bertarung adalah representasi dari kekuatan Anda. Peringkat yang sangat tinggi dan kekuatan bertarung akan memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Itu bisa memberi Anda segalanya, dan peringkat rendah serta kekuatan bertarung hanya akan menyebabkan Anda dihina, diintimidasi, dan bahkan dibunuh. Jadi di dunia ini, jika Anda ingin menjalani kehidupan yang baik, Anda harus terus meningkatkan kekuatan bertarung Anda, dan semakin dekat ke peringkat teratas. Setiap kali Anda membunuh seseorang, peringkat Anda akan naik, setiap kali Anda bertarung dengan seseorang, terlepas dari menang atau kalah, itu akan meningkatkan kekuatan bertarung Anda, tentu saja. Menerobos dalam budidaya dan memperoleh harta juga dapat meningkatkan kekuatan bertarung Anda, tapi itu hanya soal berapa banyak. Baiklah, aturan dunia ini pada dasarnya seperti itu, selebihnya terserah Anda untuk memahaminya. Nenek tua itu tertawa dan berkata, lalu berbalik dan berjalan menuju bagian belakang pintu besi. Sepertinya dunia ini memiliki aturannya sendiri. Suyun melihat lencana pesanan di tangannya, dan segera menyimpannya di cincin penyimpanannya. Cincin itu diaktifkan. Sebuah lingkaran cahaya melayang, dan Suyun menempatkan sertifikat kualifikasi ke dalam lingkaran cahaya itu. Tapi saat sertifikat kualifikasi dilemparkan, halo itu tidak dapat ditarik kembali. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada masalah dengan cincinnya? Suyun curiga. Biasanya, harta jarang pecah, tapi dia tidak bisa menghilangkan kemungkinan itu terjadi. Sertifikat kualifikasi tidak bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan, apakah kamu tidak tahu itu? Saat Suyun bingung, suara Ling King Yu keluar. Sarung pedang berkelebat dengan semburan aura cahaya, dan kemudian Ling King Yu seputih salju dan sederhana namun cantik muncul di depan Suyun. Aku lupa, ada pedang abadi wanita di sarung pedangku. Suyun menamparkan kepalanya dan tertawa. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar beruntung, benar-benar menerima hadiah dari seseorang, dan langsung mendapatkan sertifikat kualifikasi. Meskipun sertifikat kualifikasi bukanlah sesuatu yang langka, tetapi bagi mereka yang berkultifasi rendah, masih sangat sulit untuk mendapatkannya. Ini benda hanya bisa dikenakan di badan, dan tidak bisa diletakkan di cincin penyimpanan, sebaiknya jangan disembunyikan, karena jika Anda menyembunyikannya, orang lain tidak akan tahu bahwa Anda memiliki sertifikat kualifikasi, dan pada saat itu, mereka bisa katakan bahwa Anda tidak memiliki sertifikat, dan gunakan itu untuk membunuh Anda. Kata Ling King Yu. Ada aturan seperti itu. Ada banyak aturan di Ultimate Martial World. Anda bisa belajar perlahan. Ling King Yu berkata dengan santai, dia meregangkan pinggangnya, lalu mulai berlarian, sesekali menyentuh bunga, atau berbaring di tanah dan menarik nafas dalam-dalam. Sudah lama sejak saya datang ke Ultimate Martial World, baunya sangat familiar di sini. Omong-omong, Su Yun, Anda berencana untuk membantu SWAT Elder mengumpulkan bahan untuk menyatu dengan tubuh pedang bawaan, apakah Anda punya rencana? Ling King Yu yang sedang berbaring di tanah bertanya. Sebelum Feng Ling Seng pergi, dia memberiku alamat, dan berkata bahwa aku bisa pergi ke dunia bela diri tertinggi untuk mencarinya. Su Yun menyerahkan kertas dengan alamatnya. Ling King Yu lebih mengenalnya daripada dia, mungkin dia tahu di mana itu. Dia mengambil kertas itu dan melihatnya, lalu mengerutkan kening dan berbicara dengan nada berat, Feng Ling Seng berasal dari keluarga Feng, Anda harus tahu bahwa alamat yang dia berikan kepada Anda secara alami adalah keluarga Feng. Apakah begitu? Lalu aku akan pergi mencarinya. Kata Su Yun. Ling King Yu menggelengkan kepalanya, wajahnya tidak berdaya, keluarga Feng tidak sederhana, jika kamu pergi, kamu bahkan mungkin tidak bisa masuk. Mengapa? Kekuatan bertarungmu terlalu rendah. Petik 2. Petik 2.